Intro Vagina Vagina adalah tabung fibromuskular yang akan menghubungkan cervix dari rahim ke ruang depan genitalia eksternal Vagina akan tetap lembab oleh lendir dan diproduksi oleh kelenjar cervix Dinding vagina terdiri dari 3 lapisan Yang pertama adalah lapis mukosa yang mengandung banyak lipatan transversal atau disebut juga rugi Di mukosa ini terdapat stratified squamous non-keratinis epitelium Di epitel ini, estrogen akan mempromosikan penyimpanan glikogen di dalam lapisan epitel tengah dan atas Dan ketika sel-sel interkel lupas Glikogen yang dilepaskan akan dimetabolisme oleh bakteri penghasil asam laktat Kemudian menemukan pH lumen Dan juga menghambat pertumbuhan materi patogen Lalu terdapat lamina propria Jaringan ikat tidak beraturan Yang kayak kolagen yang sangat elastis Lalu di vagina ini tidak ditemukan adanya kelenjar Di vagina terdapat muskularis Yang terdiri dari 2 lapisan otot halus Otot dalam, circular, yang lebih tipis Dan otot luar, longitudinal, yang lebih memanjang Lalu di adventicia Terdiri dari lapisan connective tissue Dan di bagian luar terdapat jaringan ikat longgar tissue Namun di prepart ini tidak ditemukan lapisan ikat longgar dari vagina Servix Servix memiliki sel epitel silindris selapis Pada dindingnya Servix memiliki banyak jaringan ikat Dan sedikit serat otot Servix juga memiliki mukus Yang dihasilkan oleh kelenjar-kelenjar servix Mukus yang dihasilkan ini Berfungsi dalam pembuahan ovum Pada saat pembuahan Mukus akan bersifat cair Agar sperma mudah masuk ke uterus Sedangkan pada saat hamil Mukus akan bersifat kental Untuk mencegah sperma dan mikroorganisme lain Masuk ke dalam uterus Fungsi dari cervix adalah Sebagai saluran lahir Kemudian sebagai barrier Kemudian menghambat pertumbuhan bakteri Pada saat hamil Organ selanjutnya adalah uterus Atau disebut juga rahim Yang merupakan organ berlubang Dan merupakan tempat janin berkembang Potongan melintang histologi ini Berasal dari bodi uterus Atau badan rahim Ninding rahim terdiri dari 3 lapisan Yang pertama adalah Lapis endometrium Di endometrium ini Mukus yang khusus yang mengalami Perubahan selama Siklus menstruasi Lalu ada juga lapis fungsional Atau disebut pars fungsionalis Yang merupakan 2 per 3 bagian Atas mukosa Yang akan mengembangkan kelenjar Dan akan hilang ketika menstruasi Di fungsional layar ini Terdapat simple columnar epithelium Adalah suatu columnar bersilia Dan juga sekretori selnya tidak bersilia Lalu terdapat endometrial stroma Di endometrial stroma ini Lamina propria mendasarnya itu Sangat tinggi seluler Di sini kita bisa lihat adanya Sel stellata, makrova, dan juga limfosid Lalu selanjutnya adalah Kelenjar uterin atau kelenjar rahim Selama siklus menstruasi Permukaan ini akan menginvasi Kedalam stroma Dan membentuk di sini Bisa kita lihat Simple tubular glans Yang dilapisi dengan sebagian besar Sel sekretori yang tidak bersilia Di spesimen ini Kita dapat melihat bahwa spesimen ini Berasal dari Siklus menstruasi yang awal Karena kelenjarnya sebagian besar lurus Dan hanya sedikit yang melebar Lalu kita lihat Bahwa glikogen yang tersimpan Di dalam sel epithel Itu kan Menandakan terjadinya Sekretori awal Ini akan terlihat kosong Karena glikogen akan diekstrasi Selama masa menstruasi Lalu yang terakhir adalah Lapisan basal Atau pars basalis Yang merupakan Sepertiga bagian bawah mukosa Yang dipertahankan Selama menstruasi Dan akan meregenerasi Si lapis muscle ini kembali Lalu dilapis selanjutnya Terdapat Neometrium Neometrium ini terdiri Dari tiga lapisan Ototolos Yang memang jika kita lihat Agak kurang jelas Yang pertama adalah Lapisan dalam dan luar Kebanyakan berbentuk Longitudinal Dari ototolos Lalu Lapisan tengah Atau disini kita lihat Stratum fascularis Adalah Lapisan paling tebal Dari sebagian besar Ototolos Dengan jumlah Pembulu banyaknya yang banyak Lalu dilapis terakhir Adalah perimetrium 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 ini ditutupi oleh lapisan serosa luar Atau peritoneum visceral Yang akan continue dengan luasnya ligamen Di sini kita temukan Perimetrium Dan juga Di sisi ini kita temukan Perimetrium Selanjutnya Endometrium Mengandung sisa pemudara yang unik Karena mengalami perubahan nyata Selama siklus menstruasi Misalnya Arteri aquata Yang merupakan cabang dari Arteri uterin Yang melilingi uterus Di bagian Neometrium Ini kalian adalah Arteri aquata Lalu selanjutnya adalah Arteri radial Arteri radial merupakan cabang dari Arteri aquata Yang naik ke Endometrium Ini Dan dia akan membentuk Yang pertama adalah Strik arteris Nah seperti ini Strik arteris ini akan Menyuplai darah Ke lapisan basal Nah ini masih strik arteris Lalu selanjutnya terdapat Spiral Atau Arteri yang kita Katakan digulung Nah Arteri ini Akan masuk Melalui lapisan basal Dan akan Men-support Lapisan fungsional Ini adalah Arteri spiral Nah di Arteri spiral ini Akan terdapat Terminal kapiler Nah ini Berdilatasi Atau ektatik Nah Disini Kapilernya Akan Muncul dari Arteri Spiral Ini Arteri yang Muncul dari Arteri yang Spiral Karena Dua lapisan Endometrium Sudah dipisah Pasokan darahnya Sehingga Lapisan basal Tidak akan terpengaruh Oleh hilangnya Darah kelapisan fungsional Selama Siklus menstruasi Tuba uterina Tuba uterina Atau tuba Valopii Atau Ovidac Pada Ovidac Sel epitel yang dimiliki Adalah Sel epitel Silindris Bersilia Pada sel epitel Ini Juga memiliki Sel sekretoris Yang gunanya Menghasilkan Sekretta Untuk Menutrisi Dan memberi Perlindungan Kepada Ofum Dan pengaktifan Spermatozol Pada Ovidac Lapisan mukosanya Berlipat-lipat Longitudinal Selain itu Ovidac Juga memiliki Vimriahe Yaitu Juluran mirip Jemari Pada ujung Ovidac Yang berguna Untuk menangkap Ofum Yang dilepaskan Oleh ovarium Fungsi dari Ovidac Sendiri Yaitu Transport Sperma Dan Oocid Ketempat Fertilisasi Mengurangi Jumlah Sperma Untuk Mencegah Polispermi Memindahkan Oocid Dari permukaan Ovarium Menyediakan Lingkungan Yang cocok Untuk Oocid Sperma Dan Fertilisasi Serta Transport Dan Fasilitator Perkembangan Awal Embryo Menurut Menurut Dilma Dan Bronze 1992 Ovarium Merupakan Kelenjar Ganda Sebagai Kelenjar Exokrin Dan Kelenjar Endokrin Misalnya Mampu Menghasilkan Sekreta Berupa Ofum Dan Menghasilkan Hormon Ovarium Terutama Estrogen Dan Progesteron Struktur Ovarium Sangat Bervariasi Tergantung Pada Spesies Umur Dan Tahap Sikloseksual Ovarium Terdiri Dari Tunica Albuginea Epithelium Germinatifum Bagian Medula Terdapat Jaringan Vaskular Dalam Jaringan Ikat Longgar Di Bagian Kortex Merupakan Tempat Follikel Ovarium Fungsi Ovarium Antara Lain Yang Pertama Menghasilkan Hormon Estrogen Dan Progesteron Yang Kedua Menghasilkan Oosit Dan Terjadi Oogenesis Yang Ketiga Follikel Terbenam Dalam Stroma Yang Merupakan Jaringan Ikat Terdiri Dari Oosit Dan Sel Granulosa Berikut Adalah Gambar Perkembangan Follikel Yang Pertama Follikel Primulgel Ini Mengandung Oosit Primer Yang Sudah Sejak Lahir Kemudian Yang Kedua FSH Merangsang Follikel Primer Untuk Berkembang Kemudian Oosit Akan Sedikit Membesar Dan Mengembangkan Membran Yang Disebut Zona Pelusida Follikel Mengembangkan Sekresi Sel Berbentuk Hubohid Dan Kolumnar Yang Disebut Granulosa Yang Ketiga Follikel Terus Tumbuh Di Bawah Stimulasi Oosit Follikel Ini Menghasilkan Estrogen Lalu Yang Keempat Follikel Yang Matang Tepat Sebelum Opulasi Perhatikan Terdapat Polar Badi Di Dalam Oosit Sekunder Yang Kelima LH Menyebabkan Follikel Pecah Dan Opulasi Oosit Sekunder Ditangkap Struktur Grandular Yang Disebut Korpus Luteum Yang Meluarkan Estrogen Dan Progesteron Lalu Korpus Luteum Terus Memproduksi Estrogen Dan Progesteron Sampai Umpan Balik Hormon Hormon Sebut Menyebabkan LH Meredah Tanpa LH Korpus Luteum Rusak Dan Menjadi Korpus Albicans Follikel Follikel Dalam Berbagai Tahap Perkembangan Terdiri Dari Follikel Primordial Primer Sekunder Dan Follikel Masak Atau Disebut Follikel Degra Yang Pertama Follikel Primordial Follikel Ini Banyak Dijumpai Sebelum Kelahiran Terdiri Dari Satu Oorsit Primer Dan Dibungkus Oleh Sel Follikel PP Yang Kedua Follikel Primer Terdiri Dari Follikel Primer Multilaminer Dan Follikel Primer Multilaminer Yang Ketiga Follikel Sekunder Follikel Ini Memiliki Ukuran Dan Jumlah Sel Follikel Atau Sel Granulosa Lebih Banyak Dalam Follikel Ini Terdapat Timbangan Cairan Follikel Atau Disebut Liqueur Folliculi Pada Rungga Rungga Kecil Kemudian Ada Follikel Lumpatan Atau Follikel Degra Memiliki Diameter 2,5 cm Rungga Follikel Ini Lebih Besar Dan Berbentuk Antrum Serta Memiliki Lapisan Granulosa Lebih Kecil Sel Granulosa Ini TK Interna Dan Sel Granulosa Dalam Ovarium Setelah Opulasi Letaknya Berada Di Kortex Korpus Sertem Ini Menghasilkan Estrogen Dan Progesteron Progesteron Berfungsi Untuk Menghalangi Pembentukan Polikel Baru Dan Menjegah Opulasi Penis Potongan Melintang Dari Penis Ini Menggambarkan 2 Korpus Cavernosum Di Dorsal Dan 1 Korpus Pongiosum Diventral Terdiri Dari Uretra Yang Berjalan Di Sepanjang Penis Di Korpus Pongiosum Lalu Tunica Abugnea Yang Memiliki Jaringan Ika Tebal Mengelilingi Kedua Korpus Cavernosum Sedangkan Tunica Abugnea Yang Memiliki Jaringan Ika Tipis Mengelilingi Korpus Pongiosum Korpus Cavernosum Dan Korpus Pongiosum Ini Dikelilingi Oleh Jaringan Ikat Longgar Yaitu Fasia Profundal Penis Yang Diselubungi Oleh Dermis Dermis Berada Di bawah Epidermis Yang Berepitel Squamusal Berkeratin Lalu Terdapat Rabekula Dengan Serat Kolagen Elastik Saraf Dan Otot Polos Mengelilingi Dan Membentuk Sinus Cavernosus Di Korpus Cavernosum Dan Korpus Pongiosum Kelenjar Kelenjar Bulbul Retral Atau Kelenjar Koper Kelenjar Ini Termasuk Kedalam Kelenjar Aksesoris Kelenjar Ini Teratak Di Pangkal Penis Dan Di Otot Rangka Diafragma Urogenital Kelenjar Ini Menghasilkan Geta Pelumas Dan Terdiri Dari Kapsula Fibroelastik Kapsula Fibroelastik Ini Mengelilingi Kelenjar Bulbul Retral Yang Mengandung Jaringan Ikat Otot Polos Otot Rangka Diseptum Jaringan Ikat Interlobularis Unit-unit Secretory Memiliki Struktur Dan Ukuran Bervariasi Serta Mirip Dengan Kelenjar Mukosa Kelenjar Ini Memperlihatkan Unit Secretory Asinus Atau Unit Secretory Tubulus Sel-sel Secretory Terbentuk Oleh Kuboid Columnar Rendah Atau Squamosa Dan Terpula Samar Produk Dari Secretory Kelenjar Bulbul Retral Adalah Mukus Duktus Excretorius Yang Lebih Kecil Dari Unit Secretory Dilapisi Oleh Sel Secretory Sedangkan Duktus Excretorius Yang Lebih Besar Memperlihatkan Epitel Columnar Berlapis Atau Berlapis Semu Prostat Prostat Terdiri Dari Kelenjar Yang Dilapisi Dua Lapis Sel Bagian Basal Adalah Epitel Cuboid Yang Ditutupi Oleh Lapis Sel Secretory Columnar Pada Beberapa Daerah Dipisahkan Oleh Stroma Fibromuskular Hormon Androgen Testis Berfungsi Untuk Mengontrol Pertumbuhan Dan Kelangsungan Hidup Sel-sel Prostat Prostat Merupakan Suatu Kumpulan 30-50 Kelenjar Tubul Alveolar Yang Bercabang Duktusnya Bermuara Kedalam Urethra Pas Prostatica Yang Menembus Prostat Kelenjar Prostat Terbagi Dalam Beberapa Zona Antara Zona Perifer Zona Sentral Zona Transisional Zona Fibromuskuler Anterior Dan Zona Periuretral Zona Perifer Adalah Zona Paling Besar Terdiri Dari 70% Jaringan Kelenjar Sedangkan Zona Sentral Terdiri Dari 25% Jaringan Kelenjar Dan Zona Transisional Hanya Terdiri Dari 5% Jaringan Kelenjar Sebagian Besar Kejadian BPH Terdapat Pada Zona Transisional Sedangkan Pertumbuhan Karisinoma Prostat Berasal Zona Perifer Kelenjar tubuh alveolar prostat dibentuk oleh epitel bertingkat silindris atau kuboid Sroma fibromuskular mengelilingi kelenjar-kelenjar Prostat dikelilingi suatu simpai fibroelastis dengan otot polos Septa dari simpai ini menembus kelenjar dan membaginya dalam lobus-lobus yang tidak terbatas Sama seperti vesikula seminalis, struktur dan fungsi prostat tergantung pada kadar testosteron Vesikula seminalis mengeluarkan hingga 85% dari total volume cairan mani Lumen dari masing-masing vesikal sangat tidak teratur, seperti sarang lobah pada perbesaran kecil Lumen diisi oleh zat-zat osinophilic Terdapat lapisan otot yang terdiri dari inner sirkuler dan otor longitadina Selama ejakulasi, stimulasi simpatis menyebabkan kontraksi otot untuk memaksa sekresi ke dalam uretra Vesikula seminalis memiliki tipe epitel pseudostratified columnar epithelium yang mengandung sel sekretori dengan tetesan lipid nisitoplasma Meskipun diklasifikasikan sebagai pseudostratified epithelium, neclous terletak di dasar sel Pada lamina proprianya, tersusun dari jaringan yang kaya akan kolagen dan serat elastis serta otot polos Cairan yang dihasilkan berwarna kuning, kental, mengandung fructosa, febrinogen, vitamin C, dan prostaglandin Duktus deferens tersusun atas pseudostratified columnar epithelium Dengan stereosilia yang lebih sedikit Epitel ductus deferens lebih rendah dibandingkan epitel epididinis Dan dilapisi lamina propria yang tipis Duktus deferens memiliki otot tebal yang dikelilingi adventisia yang mengandung banyak pembulu darah dan syarab Lapisan otot dalam longitudinal Lapisan otot luar longitudinal Dan bagian otot tengah sirkuler Otot ini berfungsi menghasilkan kontraksi peristaltik yang sangat kuat selama proses ejakulasi Duktus deferens memiliki lumen yang relatif kecil dan tidak teratur Duktus deferens memiliki lumen yang relatif kecil dan tidak teratur Dengan lipatan mukosa yang tipis Yang berfungsi untuk menyerap kelebihan cairan dan mensekresikan nutrien ke sperma yang belum matang Otot polos berfungsi untuk memfasilitasi perpindahan sperma ke ductus deferens Testis adalah alat penyalur yang dikelilingi oleh jaringan ikan Fungsi dari epididimis yaitu untuk menyalurkan sperma tozoa dari testis keluar tubuh Selain itu, fungsi dari epididimis yaitu sebagai tempat penyimpanan dan pematangan sperma tozoa Beberapa saluran epididimis mengandung sperma yang sudah matang Epididimis tersusun atas pseudostratified columnar epithelium Yang terdiri atas Principal cell atau cell utama Yang mengandung banyak stereosilia Yang berfungsi untuk Mensekresikan glikolipid Untuk mensekresikan glikolipid dan glikoprotein Selain itu, sebagai tempat absorpsi air Dan mengeluarkan bahan yang tidak dibutuhkan tubuh Basal cell Terletak di permukaan epithel Testis merupakan pelinjar kelamin jantan pada hewan dan manusia Fungsi dari testis sebagai penghasil sperma tozoa melalui proses sperma togenesis Pada saat testis dibela 2, maka dapat terlihat tubuh luceminiferus yang merupakan tempat terjadinya spermatogenesis atau pertumbuhan sperma Spermatogenesis sendiri merupakan proses terjadinya pembentukan akrosom, kemanjangan dan pembatasan inti, pembentukan flagela, dan hilangnya sebagian besar sitoplasma yang memiliki epithel berlapis manjemuk atau cell spermatogenik Di dalam tubuh luceminiferus terdapat beberapa bagian Bagian yang paling interstitial atau bagian paling pinggir terdapat spermatogonium dan cell-cell toli Cell-cell toli sendiri memiliki fungsi sebagai penunjang, pelindung, dan pengatur nutrisi dari spermatogonium yang selanjutnya akan memperbanyak diri dengan cara mitosis dan miosis Lalu di bagian bawah dari spermatogonium dan cell-cell toli, terdapat spermatosid primer hasil dari pembelahan spermatogonium secara mitosis Dan ada juga spermatosid sekunder, hasil pembelahan secara miosis dari spermatosid primer Selanjutnya di dekat lumen, terdapat spermatid hasil dari pembelahan tahap miosis kedua dari spermatosid sekunder Spermatid ini merupakan tahap terakhir sebelum berubah menjadi cell sperma yang matang atas spermatozoa Dan yang terakhir, bagian luar dari tubulus seminiferus, terdapat cell interstitial atau cell lady Yang memiliki fungsi untuk perkembangan ciri kelamin sekunder jantan Selain itu ada pula jaringan interstitial yang berisi jaringan ikat, syaraf, pembeluh, dan live Di dalam jaringan ikat, terdapat cell-cell fibroblast, makrofag, dan cell mast